Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bahwa seorang suami wajib menafkai istrinya Ketika sudah melakukan akad nikah Sudah akad nikah Jadi kalau masih pertunangan Apakah sudah wajib menafkai? Tidak wajib, belum wajib Maka sekarang ini mohon maaf Ya kadang-kadang berlebihan Atau bahkan kebablasan Baru tunangan Tapi sudah seperti suami istri Sudah istrinya nginep terus di rumah Calon suaminya Atau sebaliknya calon suaminya Sudah sering nginep di rumah calon istrinya Itu tidak boleh Itu masih orang lain Dan kalau berubu Bisa ikhtilat, bisa berduaan Itu dosa Apalagi sudah sering Pegangan tangan, ya tidak boleh Kemudian juga sudah Menafkai, ya belum wajib Jadi masih seperti orang lain Sehingga ketika Proses mengurusi Macam-macam pun Ya agar terhindar dari dosa Harusnya dibarengi oleh Mahrum Minimal Mahrum dari pihak Istri Jadi jangan hanya berduaan Apalagi Satu rumah Tidak ada siapa-siapa Mereka berduaan Tidak boleh Itu belum suami istri Belum Masih orang lain Nah selama Tidak tamkin Seorang suami Wajib menafkai istri Selama Tidak ada penolakan Dari pihak istri Untuk Membolehkan suaminya Berhubungan badan Dengan dia Tapi kalau Sudah menikah Lalu kemudian menolak Maka suami Tidak wajib Untuk menafkai Tidak wajib Untuk menafkai Nah sekarang Bagaimana Kalau seorang suami Tidak bisa Atau Tidak Mau Untuk memberikan Nafkah Maka jawabannya Yang pertama Kalau suami Tidak menafkahi Tetapi Suami ini Jelas Punya harta Dimana Seorang istri Bisa Mengambil Langsung Harta tersebut Jadi Umbamanya Hartanya ada Di rumah Tinggalnya Istri Tapi suaminya ini Tidak ngasih langsung Bahkan Dia mengatakan Pokoknya Kalau kamu Ambil Barang saya Aset saya Maka Macem-macem lah Ancamannya Tapi jelas Barangnya itu ada Maka Kalau demikian Sang istri Berhak untuk Mengambil Sesuai dengan Kebutuhannya Dari Harta Sang suami Meski suami Tidak mengizinkan Karena itu Kewajiban suami Ini dalilnya Ada seorang Perempuan Di zaman Baginda Rasul Menghadap Baginda Rasul Lalu kemudian Mengatakan Wahai Rasulullah Suami saya itu Pelitnya luar biasa Dia tidak memberikan Kami nafkah yang cukup Dia hanya Kasih nafkah itu Sebagian kecil saja Tapi tidak cukup Maka Kata Baginda Rasul Ya kamu Ambil saja Sesuai dengan Kebutuhan kamu Dari harta suamimu Boleh Dan itu Tidak disebut Mencuri Tidak disebut Mencuri Tidak Dan ketika Sudah bisa Mengambil Nafkah tersebut Maka Sang istri Tidak berhak Untuk Mengugat Cerai Sang suami Ya kecuali Ada faktor-faktor Lain Maksudnya Ancamannya itu Betul-betul Dibuktikan Maka Silahkan Bisa mengugat Nah yang kedua Kondisi yang kedua Kondisi yang kedua Suami ini Tidak diketahui Memiliki Harta Sehingga Sang istri Tidak bisa Untuk mengambil Harta yang bisa Mencukupi Nafkahnya dia Hanya Ditempatkan Di sebuah rumah Tapi disitu Tidak ada Sama sekali Beras Tidak ada Uang Tidak ada Yang lain-lain Kemudian Dia minta Nafkah Sang suami Tidak mau Untuk memberikan Bisa jadi Karena memang Kalit Atau bisa jadi Iesar Iesar itu Artinya Memang suami Tidak mampu Untuk menafkahi Itu bisa juga Maka Bagaimana Kalau seperti ini Maka Ada beberapa Pendapat ulama Apakah Seorang istri Boleh Untuk Mengajukan Perceraian Karena faktor Tadi Ataukah Tidak boleh Ada beberapa Pendapat ulama Satu Mengatakan Boleh Untuk Berpisah Karena Tidak mampu Untuk menafkahi Ini pendapat Jumur ulama Kalau Seorang suami Tidak mau Atau Tidak mampu Menafkahi Maka boleh Istri Mengajukan Gugatan Cerai Boleh Ini jumur ulama Dalilnya Dalilnya Disini Banyak Sekali Diantaranya Surah Al-Baqarah 231 Janganlah Kalian Menjaga Atau Mempertahankan Seorang istri Diroran Dalam Keadaan Bahayakan Dia Ya Kalau Lama-lama Tidak Dikasih Nafkah Bisa Meninggal Dunia Apalagi Kalau Dia Punya Anak Apalagi Dia Masih Muda Yang Punya Potensi Untuk Mencari Nafkah Sendiri Tetapi Dilarang Oleh Suami Kamu Tidak Boleh Kerja Tapi Tidak Dinafkahi Juga Ya Maka Ini Jelas Menurut Mayur Tersulama Boleh Untuk Mengajukan Gugatan Serai Pendapat Yang Kedua Mengatakan Tidak Boleh Mengajukan Gugatan Serai Ini Matabah Hanafi Tapi Ditolak Oleh Mayur Tersulama Bagaimana Tidak Boleh Mengajukan Gugatan Serai Orang Dinafkahi Tidak Kemudian Diberikan Kebahagiaan Apalagi Orang Nafkahi Tidak Kemudian Pendapat Yang Ketiga Mengatakan Tidak Boleh Untuk Mengajukan Gugatan Serai Karena Faktor Tidak Diberikan Nafkah Bahkan Sebaliknya Isteri Wajib Untuk Menafkahi Suaminya Yang Tidak Mampu Ini Pendapat Yang Ketiga Tapi Ya Sama Pendapat Ini Juga Ditolak Oleh Mayur Tersulama Karena Yang Berkewajiban Itu Suami Ini Madhab Imam Ibn Hazm Al-Zahiri Beliau Dari Madhab Zahiri Dalilnya Di Surah Al-Baqarah 233 Seorang Ayah Atau Suami Wajib Untuk Memberikan Nafkah Kepada Seorang Istri Termasuk Makanan Pakaian Dengan Cara Ma'ruf Ini Yang Diambil Seseorang Tidak Dipaksa Kecuali Sesuai Dengan Kemampuannya Nah Karena Suamin Tidak Mampu Maka Tidak Wajib Seorang Ibu Tidak Boleh Membahayakan Anaknya Begitu Seorang Ayah Tidak Boleh Membahayakan Anaknya Begitu Juga Ahli Waris Nah Menurut Ibn Hazm Al-Zahiri Kalimatnya Itu yang Dijadikan Sebagai Patokan Jadi Seseorang Tidak Dituntut Melebihi Kemampuannya Tapi Kalau Menurut Marita Sulama Kalau Seperti itu Ya Kasian Si istri Masa Dia Suruh Puasa Terus Setiap Hari Bahkan Baginda Rasul Itu Memberikan Pilihan Kepada Istri Beliau Apakah Masih Tetap Pertahan Dengan Saya Tapi Kondisi Semacam Ini Karena Sudah Pernah Saya Sampaikan Bahkan Selama Dua Bulan Berturut Itu 60 Hari Rumah Tangga Baginda Rasul Itu Tidak Ngebul Dapurnya Bahasa Kita Tidak Ngebul Dapurnya Bahkan Rumahnya Itu Gelap Gulita Tidak Mampu Untuk Membeli Minyak Untuk Menyalakan Api Tidak Mampu Lalu Makannya Hanya Kurma Kering Kemudian Dengan Madu Saja Maka Rasul Oleh Allah Diperintahkan Untuk Menyampaikan Pilihan Kepada Istri Sebeliau Kalau Pengen Mendapatkan Kenikmatan Surga Tetap Bersama Saya Tapi Kalau Pengen Mendapatkan Kenikmatan Duniawi Silahkan Kalau Kalian Ada Yang Ingin Berpisah Tapi Semuanya Tidak Ada Yang Memilih Berpisah Semuanya Sudah Yakin Mantap Ingin Mendapatkan Kebahagiaan Di Surga Tapi Itu Hanya Dua Bulan Saja Ya Meskipun Ada Beberapa Waktu Waktu Berikutnya Kadang Berapa Hari Itu Makannya Sangat Sederhana Sekali Nah Itu Dalam Prinsip Baginda Rasul Sehingga Ya Jelas Itu Tidak Disengaja Bukan Berarti Rasul Menyengaja Bukan Menyengaja Ah Ditahan Tahan Jangan Dikasih Nafkah Diuji Kesabarannya Tidak Begitu Itu Sudah Masa Seperti Itu Lewat Kalau Sudah Menikah Ya Punya Kewajiban Bukan Lagi Saatnya Menguji Menguji Kecuali Keadaan Nyata Ya Sudah Silahkan Nyata Memang Tidak Mampu Maka Silahkan Sampaikan Tapi Kalau Mampu Tidak Boleh Kemudian Kita Uji Uji Nah Ini Saya Uji Coba Suami Istri Saya Ini Seberapa Sabar Dia Tidak Boleh Lagi Sudah Itu Baik Jadi Kesimpulannya Menurut Mayoritas Ulama Yaitu Pendapat Yang Pertama Kalau Tidak Mampu Menafkahi Atau Tidak Mau Menafkahi Maka Boleh Istri Itu Untuk Melaporkan Kepada Kodi Menggugat Cerai Baik Sampai Sini Dulu Ya Masih Ada Beberapa Poin Lain Yaitu Karena Faktor KDRT Ini Ada Kemudian Ada Faktor Pergi Lama Itu Juga Ada Lalu Kalau Faktor Berikutnya Murtad Atau Asalnya Dua-duanya Non-Muslim Kemudian Salah Satu Menjadi Muslim Itu Masih Ada Pembahasannya Mudah-mudahan Allah Menjadikan Keluarga Kita Keluarga Yang Penuh Sakinah Muda Dan Rahmah Dan Mudah-mudahan Sesuai Dengan Sembuyan Baiti Jannati Rumah Kita Rumah Tangga Kita Bisa Menjadi Pengantar Kita Untuk Mendapatkan Surga Dan Ridu Allah Amin Ya Ar-Rahman Ar-Rahim Iman Dini Iyaka Ar-Rahim Ar-Rahim Bunaatina Fi Dini Hsena Wafi Al-Akhir Hsena Tawakina Azaab Al-Nar Sallallahu Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Ahli Sahbih Wasallam Alhamdulillahi Rabbil Alameen Takabla Allah Minkum Inna Minkum Takabla Ya Kareem Assalamualaikum Wa Rahmatullahi Wabarakatuh